Intro Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini Jadi hari ini Mami bakal bikin Crispy Cheese, simak terus video sampe habis Karena pastinya setelah ini Mami juga bisa bikin di rumah Jadi kalau misalnya di Surabaya Ada almond crispy cheese Di Bekasi ini ada Crispy Cheese Homemade ala Mami diastori Karena Mami gak ada slide dari almondnya Jadi hanya pakai keju aja Bahan-bahannya apa aja yang Mami butuhkan Mami bisa klik bagian judul Di sana ada kolom deskripsi Mami bisa catat ataupun screenshot sekarang juga Tahapannya hampir sama Kalau kita bikin kue kering Pertama adalah margarin Atau butter margarin Dan kita mix dengan gula halus ya Setelahnya ini Mami masukkan putih telur ya Kurang lebih 180 ml ya Atau kurang lebih 4 putih telurnya saja ya Mami mix sampai tercampur merata seperti ini Setelahnya Mami akan masukkan bahan-bahan keringnya ya Sudah Mami siapkan Mami mixer tidak terlalu lama sampai tercampur merata saja Kurang lebih 1 menit dan Mami pakai kecepatan mixernya yang terendah ya Mami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan bolak-balik biar apa Biar merata ya Jadi permukaannya hasilnya nanti mulus gitu ya Mami Setelah ini Mami akan kasih topping dengan cheese-nya, kejunya seperti itu Nah di awal sembari Mami tadi bikin adonan Ini ovennya sudah Mami panaskan ya Jadi pada saat bikin adonannya sudah selesai Kita cetak juga Jadi ovennya sudah ready langsung kita pakai Dan juga jangan lupa Untuk kasih alas seperti ini Menggunakan baking paper Atau kertas roti Karena crispy cheese ini Sangat tipis Kalau tidak kita alasi dengan baking paper Itu rentan retak Ataupun pada saat kita pisahkan Dari loyang itu patah Mungkin beda halnya kalau misalnya Loyangnya mehong Ini kan mami serba ekonomis Serba dadakan Ini aja Baking papernya aja Ternyata mami cari-cari Nemu nih segini doang Karena mami udah bikin Bahan adonannya Sayang kalau misalnya Hanya gara-gara Gak ada kertas rotinya Sampai gak jadi Dimaklumin Maaf-maaf nih sebelumnya Tapi mungkin next Mami mau bikin lagi kali ya Yang lebih prepar Wow Untuk proses pengovenannya Ini mami pakai api Di suhu 125 derajat celcius Ya mams Apinya atas bawah Kurang lebih 20 menit Jadi ini dia mams Hasilnya ya Selagi hangat Ini mami langsung Lepaskan ya Crispy cheese-nya Dari loyangnya Dengan pakai Kertas roti Atau alasnya ini Jadi lebih mudah ya Mams Tetap Sempurna Tidak ada retakan Sama sekali Oke mams Kita lakukan semuanya Sampai selesai ya Tapi sebelumnya Ini mami mau membuktikan ya Untuk tes keriuk Sekrispy apa sih Crispy cheese yang mami buat Dengerin ya Dinaikin volumenya Sampai full Ini jujur ya Hanya pakai 200 gram Tepung terigu Ini hasilnya Melimpah banget loh Mams ya Jadi masih ada Kurang lebih Setengahnya ya Di plastik yang kedua Yang masih Belum mami sempat oven Jadi ini sebenarnya Belum selesai Tapi karena anak lagi Ngerengek gitu ya Yaudah ya Cukup sampai disini Video mami ya Oke mams Gimana suka sama video ini Kalau misalnya suka Jangan lupa dikasih like ya Jika ada pertanyaannya Mams bisa tulis komentarnya Di kolom komen Dan share resep ini Ke sosial media Yang mams punya Jika bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!